Aksi perampokan bersenjata api terjadi di gudang perusahaan ekspedisi di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku yang diduga berjumlah tiga orang membobol truk bermuatan paket yang berada di halaman gudang, serta menyekap karyawan ekspedisi di dalam gudang. Sebuah gudang perusahaan ekspedisi yang berada di pinggir jalan Raya Patik Raja, Banyumas, Jawa Tengah, di Satroni, Kawanan Rampok. Pelaku yang menurut polisi berjumlah sekitar tiga orang itu berhasil membobol truk pengangkut paket dan membawa kabur barang yang diperkirakan senilai 300 juta rupiah. Dalam aksinya, Kawanan Rampok itu menggunakan senjata api. Terbukti di sekitar tempat kejadian perkara, ditemukan selongsong peluru yang sebelumnya ditembakkan oleh pelaku untuk menakut-nakuti saksi yang melihat aksi para pelaku. Sedangkan korban yakni karyawan ekspedisi yang berada di dalam gudang oleh pelaku disekap dengan cara mengunci pintu dari luar. Komplotan tersebut beraksi membobol mobil truk dan mengambil barang, sedang para korban tidak bisa keluar dari dalam gudang. Baik dari keterangan saksi maupun dari hasil olah TKP yang saat ini baru kami dapat simpulkan bahwa pencurian ini menggunakan senjata api. Dengan hasil olah TKP kami, kami temukan sebuah selongsong peluru yang saat ini nanti akan kami uji lab. Dan dari hasil keterangan saksi, memang ada uji letusan satu kali tembakkan dari pelaku. Kemudian kami akan melakukan pendidikan. Mudah-mudahan ini segera cepat terunggap. Terus saya balik bertanya, Pak Agus kerampokan. Tahunya Pak Agus ditodong di kecelelainya. Pak Agus kerampokan. Pak Agus kena duitnya. Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas masih terus mendalami kasus tersebut dan saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Diketahui saat beraksi, para pelaku menggunakan kendaraan jenis minibus sehingga dapat menjadi petunjuk bagi petugas dalam mengejar para pelaku perampokan tersebut. Dari Banyumas, Saladin Ayubi, Ainyus melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.